Oke teman-teman balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan masih membahas tentang event infection atau wabah virus yang baru saja menyerang dunia life after ya tepatnya. Jadi event ini baru aja ditambahkan kemarin pada tanggal 27 Mei tepatnya dan ada beberapa hal ternyata yang berubah selang satu hari event ini diluncurkan. Jadi apa aja perubahan tersebut maka simak video berikut ini. Oke jadi sebelum lanjut teman-teman saya ingatkan kembali bagi teman-teman untuk mengklik tombol subscribe di bawah untuk mensupport channel ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar kalian terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke jadi untuk infection event atau event infection ini sendiri sudah dimulai dari kemarin ya tepatnya tanggal 27. Jadi kalian bisa langsung melihatnya dengan mengklik DB yang ada di sini. Jadi kalian klik aja DB kemudian kalian akan melihatnya di sini. Jika teman-teman lihat di sini tempatnya map semua map ini sudah apa namanya ya sudah ini semua ya sudah merah. Lihat itu gila. Dan di sini tahap atau level infeksinya itu sudah masuk severed ya severed itulah pokoknya. Jadi intinya tahapnya ini sudah serius lah bisa dikatakan demikian. Sudah besar apabila kemarin itu masih like infection sekarang sudah memasuki level merah atau tahap merah teman-teman. Dan ada beberapa hal yang baru di sini jadi adanya infection freak yang dimana ini akan hadir setiap hari. Tepatnya jam 12.30 in game atau sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman ada juga dari kita yang mengeluh dan tentunya saya juga dengan perubahan ini. Yaitu anjay ini kok malah menyatui kayak gini by the way. Oke jadi ada beberapa perubahan dalam mengumpulkan memorial coin. Oh iya sebelumnya apa itu memorial coin? Jadi memorial coin itu sendiri adalah semacam reward yang diberikan kepada kalian ketika kalian mengikuti event. Jadi kurang lebih sama seperti invasion steel kemarin atau invasi yang dilakukan oleh para prajurit imperial. Misal hanya saja bedanya di sini kalian tidak melawan para imperial ya teman-teman. Tentunya kalian di sini menanggulangi atau mencegah wabah zombie ini. Kalian bisa apa namanya untuk mendapatkan memorial coin ini dengan cara di sini. Kalian bisa melakukannya dengan cara ini ya. Yang pertama kalian menyelamatkan refuse atau orang yang lagi sekarat di masing-masing map. Jadi di semua map itu ada. Dan dia akan memberikan kepada kalian itu sekurang lebih 2 memorial coin setiap kalian menyelamatkannya. Kemudian kalian bisa juga memperolehnya dengan cara menyumbangkan item kepada donat dan oasis di hop 101. Dan terakhir kalian bisa melawan boss. Dan boss ini ternyata sudah bisa dipecahkan. Jadi boss itu adalah infected freak yang hadir atau muncul setiap 12.30 in game ya teman-teman. Jadi setiap hari itu akan muncul dan mapnya ini random antara di Val Forest dan Sun Castle. Jadi saran saya untuk mengantisipasi kesalahan karena tadi ketika siang tepatnya ketika saya main itu saya salah info teman-teman. Di notifikasi itu munculnya di Sun Castle. Dan ketika saya berada di Sun Castle ternyata infected freak ini malah muncul di Val Forest. Kan suwe jadinya kita sudah lama-lama nunggu di Sun Castle. Eh ternyata infected freaknya malah muncul di Val Forest. Jadi saran saya sebisa mungkin 5 atau 3 menit lah minimal. Sebelum dimulai event ini kalian mencar aja dulu di masing-masing map. Dan kemudian ketika sudah muncul baru nanti diberitahu ya. Diberitahu ke teman-teman kalian seperti itu. Dan eventnya itu lumayan kalian akan memperoleh memorial coin juga disitu. Cuman tadi sayangnya saya nggak dapat karena itu tadi ya teman-teman kesalahan ya. Ini loh disini punya saya main ranked itu unranked karena damage-nya 0. Padahal saya tadi sudah menghabiskan kurang lebih 1 box ammo. Awalnya saya kira ngebug ternyata nggak teman-teman. Salah map ternyata. Kemudian apa aja sih akibatnya dari peningkatan level infeksi ini. Jadi dengan meningkatnya level infeksi ini teman-teman. Para NPC yang ada di Val Forest dan Sun Castle akhirnya mengungsi ya. Mengungsi di... Atau mengungsi ke Hop 101. Jadi mereka ini pada pindah semua akhirnya. Nah ini juga lah akhirnya yang membuat pengumpulan memorial coin ini agak semakin ini ya. Agak susah ya. Jadi awalnya kita bisa memperoleh hingga 900an lebih memorial coin dalam 1 hari. Tetapi dengan mengungsinya para NPC ini kita hanya bisa mendapatkan sekitar 300 atau mungkin 400 maksimal untuk memorial coin-nya teman-teman. Karena itu tadi infeksinya semakin meluas. Itu sih kalau asumsi saya. Asumsi yang logisnya. Jadi ya sekarang kita mau gak mau memang hanya bisa memperoleh 300 atau mungkin 400 lah memorial coin per hari. Dan caranya itu tadi dengan menyelamatkan orang yang ada di masing-masing map. Atau juga dengan memberikan donasi yang ada di Hop 101 kepada Donut dan Oasis. Atau melawan boss yaitu Infected Freak yang muncul setiap hari. Tepatnya pada jam 12.30 in game. Kemudian ada juga title yang bisa teman-teman dapatkan di event ini. Jadi ini sebisa mungkin kalian ambil aja. Karena perolehan title disini agak lebih mudah. Karena ketika kalian sudah mencapai 600 memorial coin. Atau kita berasumsi kalau teman-teman baru main kurang lebih 2 hari. Kalian sudah bisa mendapatkan title ini ya teman-teman. Jadi titelnya itu titel ini. Yang terakhir itu yang keempat itu ada Caritable Ambassador. Jadi ada 4 titel yang bisa kalian dapatkan di event ini. Yaitu Event Resistance yang pertama ketika kalian sudah mencapai grade 1. Kemudian ada yang kedua itu Selfless Dedication. Kalau kalian sudah mencapai grade 2. Dan yang ketiga Disaster Relief Hero. Ketika kalian sudah mencapai grade 3. Dan yang terakhir grade 4 adalah Caritable Ambassador. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan item-item disini ya teman-teman. Ini karena saya sudah capai yang Caritable Ambassador. Maka saya bisa membeli semuanya. Entah mungkin Cast Iron Drill Beat. Atau Alloy Drill Beat. Atau yang lainnya. Kalau saya sih paling disini cuma kejar formula R&D Data. Dan Formula Shot. Ya ini juga lah. Untuk bahan material upgrade. Armor dan senjata juga. Jadi kalian sebisa mungkin maksimalkan mencari memorial coin ini. Tentunya dengan cara itu tadi. Jadi kalian bisa satu hari itu mengumpulkan sampai 400an. Tentunya dengan berpartisipasi menyelamatkan orang-orang yang lagi ini ya. Orang-orang yang lagi sekarat di masing-masing map. Semua map itu ada. Baik di Val Forest, Sun Castle. Kemudian Snow Island. Mount Swamp dan Mount Snow. Santo Pani juga pasti ada. Kemudian cara berikutnya. Untuk memperoleh memorial coin ini. Adalah dengan memberikan donasi. Dan saran saya seperti biasa teman-teman. Seperti saya yang bilang di video berikutnya. Cara terbaik adalah membuat ini ya. Semoga saya punya disini itemnya food. Aduh gak ada. Jadi kalian bisa membuat yang namanya barbecue. Jadi kalian cuma perlu daging aja 4. Itu kurang lebih 180 poin. Ketika kalian memberikan item barbecue. Udah yang terakhir dengan cara melawan boss setiap harinya. Oke saya kira itu aja sih untuk di video kali ini. Dan apabila ada hal yang mungkin kurang. Atau belum disampaikan ini anjay. Ini pada kenapa ini by the way. Wah luncet lagi. Jadi apabila ada hal yang mungkin kurang. Tadi dalam penyampaian video ini. Jangan lupa kalian tulis aja komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa beri like juga. Jika kalian suka dan share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you for watching. And see you on the next video. Anjay ini lumayan anulah mereka nih anjay. Tapi kalau kita coba game lain. Kira-kira bagaimana ya. Apakah kalian setuju. Dan kalau setuju kira-kira kita mau coba game apa.